Kasus bayi tertukar di Bogor, Jawa Barat menunjukkan perkembangan yang signifikan. Saat ini kedua pasangan orang tua bayi menjalani proses bonding atau penyesuaian pengasuhan di Mapolres Bogor. Masa transisi bayi tertukar untuk diserahkan ke orang tua biologis terus berlanjut. Kedua pasangan orang tua bayi melakukan bonding atau penyesuaian pengasuhan di unit perlindungan perempuan dan anak Polres Bogor. Senin sore, dua bayi tertukar dipertemukan dengan kedua orang tuanya masing-masing. Dalam proses bonding, kedua bayi maupun kedua orang tua diberikan kesempatan untuk saling mengenal dan memahami kondisi dan kebiasaan masing-masing anak. Proses bonding sendiri dilakukan secara bertahap selama satu bulan ke depan. Kayak kebiasaan-kebiasaan anak, jadi yang misalnya seperti apa, yang misalnya seperti apa. Jadi penyesuaian, biar gak kaget karena kan takutnya kalau langsung dipakai yang seperti yang saya bilang. Belajarannya lah gitu ya, kan takutnya kaget. Adaptasi ya Pak? Ya, Alhamdulillah ya anak gitu ibaratnya udah mau ya sama masing-masing orang tua tuh. Walaupun secara gak begitu lama, walaupun seperti tersebutan juga dia udah ada ikatan lah gitu sama orang tua masing-masing. Dalam proses bonding tahap pertama juga dilakukan sejumlah kesepakatan antara keluarga Siti Mauliah dan Dian Prihartini. Di antaranya adalah soal nama bayi dan sistem perawatan yang selama ini dilakukan. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat.